Kita ke informasi selanjutnya pemirsa ada sebanyak lebih dari 500 kapal antusias untuk memeriahkan tradisi sedekah laut larung sesaji di Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Tradisi ini juga diikuti oleh Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu bersama Porco Fimda Kota Semarang turut hadir serta mengikuti prosesi larung sesaji dan aneka makanan tradisional di tengah laut. Menurut Wali Kota Semarang yang biasa dipanggil Mbak Ita, dirinya bangga dan mengapresiasi masyarakat nelayan Tambaklorok yang tetap menjaga kelestarian tradisi sedekah laut larung sesaji sebagai perwujudan kearifan lokal. Menurut Mbak Ita, sedekah laut larung sesaji ini sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut dan juga sebagai ungkapan permohonan kepada yang maha kuasa. Nelayan juga dinilai memiliki peran sangat penting untuk menjaga sumber daya laut dan dengan tradisi sedekah laut larung sesaji ini sebagai pengingat untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Mbak Ita bersama ribuan orang dan nelayan ikut melarung sesaji dengan menggunakan lebih dari 500 kapal. Wali Kota Semarang juga menambahkan, tradisi sedekah laut larung sesaji bisa menjadi salah satu agenda yang masuk dalam kalender event tahunan pemerintah Kota Semarang. Saya bersama-sama masyarakat lebih dari 500 kapal yang sangat antusias. Dan ini merupakan salah satu bagaimana kita nguri-nguri budaya, menghormati leluhur kita untuk upacara-upacara tradisional atau upacara-upacara seperti ini. Tentunya ini juga merupakan momen untuk kita kegiatan-kegiatan nelayan ini bisa selamat, kemudian juga dapat ikan yang banyak, sehingga bisa memberikan kehidupan kepada keluarganya, sehingga nelayan menjadi sejateram. Dan hari ini saya juga melihat bahwa mesin-mesin dari perahu ini kan memakai bahan BBM solar, ini kan hitam-hitam semua, banyak yang asapnya juga, sehingga ini juga salah satu saya mencoba mengevaluasi untuk nantinya bisa membuat BBM yang solar berhasil riset dari BRIN, sehingga nanti masyarakat juga akan terbantu dengan solar yang ramah lingkungan juga. Kita harapkan nanti kolaborasi antara nelayan, ibu-ibu nelayan, ini bisa mengolah sampah yang ada di laut ini atau dari muara, yang nantinya bisa diolah menjadi BBM dan bisa bermanfaat untuk nelayan. Dalam kesempatan yang sama, Mbak Ita sekaligus memonitor kapal-kapal nelayan yang masih menggunakan bahan bakar solar. Karena itu, Mbak Ita menyatakan akan mengimplementasikan hasil pengembangan riset Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN terkait bahan bakar setara solar bernama PETASOL. PETASOL merupakan BBM hasil olahan sampah plastik melalui teknologi PASPOL 5.0 mesin PASPIROLOSIS. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.